Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat pola kemeja Untuk pemula ya teman-teman ya Sebelum selanjutkan video saya Jangan lupa di subscribe, like, komen Serta dibagikan yang mau melihat hasil-hasil jahitan Dari Ait Putra Busana Bisa dilihat di instagramnya Putra Busana Jangan lupa di follow Langsung saja kita mulai videonya Disini sudah saya siapkan koran Untuk dasar membuat pola ya teman-teman ya Disini akan saya mulai dari Badan depan Untuk pola kemejanya ya teman-teman ya Disini untuk panjang kemejanya 74 cm Jadi kalau saya sendiri itu Kalau membuat pola Jadi panjang 74 cm Kita kurangin 2 cm ya 74 cm kita kurangin 2 cm Cara menguranginya bagaimana Kita geser ke atas saja teman-teman ya Kita geser ke atas 2 cm Nah lebih mudah Tinggal kita tandain saja Garis 7 cm Ukuran 74 cm Lalu untuk lingkar Untuk pundaknya Pundaknya 45 cm 45 cm dibagi 2 cm 22,5 cm Nah seperti ini teman-teman ya Kalau kemeja saya turunkan 4 cm ya teman-teman Untuk lingkar leher Saya gunakan rumus 8 x 8 cm Seperti ini Saya disini hanya menggunakan garisan siku ya teman-teman ya Lalu kalian Garis Seperti ini Turun ke bawah Turun lengannya saya buat 22,5 cm 22,5 cm 22,5 cm kan disini kita taikan ke atas 2 cm Nah seperti ini 22,5 cm kita kasih garis Oke Sekarang kita akan membuat pola badannya ya Disini untuk badan bagian depannya Kita kurangin atau kita garis ya Kita garis sekitar 2 cm Kita kasih tanda ya 2 cm untuk bagian depannya Lalu kita akan menghitung lingkar dadanya Lingkar dadanya disini 94 94 Kita bagi 4 ya teman-teman 47, 23,5 cm Kita hitungnya di luar dari garis Yang kita buat tadi 22,5 cm kita tandain seperti ini Kalau kalian ingin membuat ukuran sedang standar Kalian tambahkan 1 cm saja Tapi kalau mau longgar Longgar gede Dombrang gitu Bisa kalian tambahkan 2 cm Tapi disini saya hanya menambahkan 1 cm ya Lalu lingkar pinggang Lingkar pinggang disini 98 Dibagi 4 24 Tambahkan 1 cm juga Seperti ini teman-teman Menghitungnya dari garis Yang luar tadi ya Nah ini Pinggul Pinggul disini 100 Dibagi 4 25 Tambahkan 1 cm Untuk bagian ujungnya juga sama Tambahkan 1 cm Sudah Tinggal kalian hubungkan saja garisnya ya Nah seperti ini Nah ini standar banget ya teman-teman ya Gampang ini Lalu kalian gunakan garisan ini Untuk membuat lengkung lengannya Nah seperti ini teman-teman ya Saya biasanya menggunakan garisan ini ya teman-teman ya Tapi hampir mirip kok Nah hampir mirip ya Tuh hampir mirip Hanya setengah cm saja Ini sudah ya Pola badan depan Kalau sudah terbentuk seperti ini Tinggal kita gunting saja ya Pola yang sudah kita buat tadi Kita tempel seperti ini teman-teman ya Kita tempel Kita tempel Seperti ini Kita lebihkan bagian atasnya ya Sekitar 8 cm Karena mau untuk membuat pola badan belakang Nah disini kita majukan lagi Seperti ini teman-teman ya 2 cm kita majukan seperti ini Sampai ke bawah sama ya Oke Lalu untuk badan Kita tambahkan 4 cm Untuk bagian pundaknya Tadi kan yang depan kita kurangin 2 cm Nah yang ini yang belakang kita tambahkan 4 cm Tadi kita kurangin 2 itu kali 2 Teman-teman nanti dicoba aja dipraktekan ya Nah kita hitung lagi 8 cm 8 cm kali 2 cm setengah Ini untuk badan bagian belakang ya Atau leher bagian belakang Disini untuk badan depannya 15 cm kita pindahkan ke sini 15 cm Sudah Kita garis Nah seperti ini teman-teman ya Kita ukur Disini untuk lingkar lengannya 53 cm Jadi untuk badan belakang sudah terbentuk juga ya teman-teman ya Kita gunting saja Nah ini dia hasilnya teman-teman ya Sekarang kita akan membuat pola lengan Pola lengan Disini untuk panjang lengannya 61 cm Tapi kan kalau kemeja laki-laki ada mansetnya ya Untuk ukuran mansetnya saya akan buat sekitar 5,5 x 26 cm Jadi 61 kira kita kurangin 5,5 Gampangnya berpikir gimana Kita lempar saja ke atas Nah kita kurang 5,5 cm Kita sesuaikan yang tadi Kita kasih garis Bahwa ini tanda untuk panjang lengan Kita ulangin Nah seperti ini teman-teman ya Untuk turun puncaknya ke meja laki-laki Saya tetap menggunakan rumus 12 cm Oke Disini untuk lingkar lengan atas 36 x 2 x 18,5 cm ya 36 x 18 cm sorry Tambahkan 2 cm Untuk siku 30 cm 15 cm Tambahkan 2 cm ya Untuk ujung lengan kita mempuk Kita buat 14 cm Kita hubungkan garisnya Kita tarik Bagi 2 ya teman-teman ya Nah kita garis seperti huruf S Huruf atau angka teman-teman Huruf ya Nah seperti ini Kita akan ukur Tadi kita Lingkar lenganya 53 ya 26,5 cm ya 26,5 cm ya 26,5 cm Nah seperti ini teman-teman Artinya sesuai Tinggal kita gunting saja Ini untuk takaran size-nya Saya tidak tahu size apa ya teman-teman ya Bukan size M Size L atau XL ya teman-teman Pokoknya saya selalu mengukur Kalau membuat baju itu Saya selalu mengukur Jadi teman-teman Jadi supaya terbiasa dengan Kita membuat pola seperti ini Oke jadi ini dia polanya teman-teman ya Sudah jadi Jadi ini badan depan Ini badan belakang Lalu ini lengannya Kita akan eksekusi ke Bahan batik ya teman-teman ya Jadi nanti ini bukan rekayasa Jadi nanti ini memang kita buat Untuk pola baju konsumen Baju orang ya teman-teman ya Nah ini untuk batiknya Batik Jakarta ya teman-teman ya Disini hitam-hitamnya Akan saya kurangin sedikit Nah untuk kampuhnya Kalian bisa menggunakan 2-3 cm ya teman-teman ya Tergantung kebiasaan Kalian menjahitnya Nah ini pola badan depan Lalu ini pola badan belakang Sudah ada polanya teman-teman ya Sudah seandainya sudah Kita pastikan sesuai Baru kita gunting Nah seperti ini teman-teman ya Sudah kita singkirkan Lalu yang ini kita bisa gunakan Untuk lengan Lengan Nah seperti ini Kita gunting ya teman-teman ya Kita lebihkan kampuh Sesuai dengan yang tadi Pola badan tadi ya teman-teman ya Oke Lalu kita buat Potongan di Untuk Untuk apa namanya Untuk belahan di lengannya ya teman-teman Seperti ini saja teman-teman Tinggal kalian bagi dua Kalian lebihkan kampuh jahitannya Kalian potong Sekitar 8-9 cm Jadinya seperti ini Belahannya ya Oke Kita akan koreksi ya Nah ini badan belakangnya Seperti ini ya Oke Lalu ini Untuk Badan bagian depannya Seperti ini Oke Nah ini dia teman-teman Hasil untuk kemejanya Teman-teman ya Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat Anda semua Yang sudah menonton video saya Jangan lupa Di subscribe Like komen Serta dibaikan Yang mau melihat Hasil-hasil jahitan Dari Putra Busana Bisa dilihat di instagramnya Putra Busana Double T ya teman-teman Jangan lupa di follow Sampai berjumpa lagi Di lain waktu Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye